Bupati Donggala Dr. Andes Kasman Lasa SHMH mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pertama kali pada pejabat pelayanan publik dalam lingkup Pemda Donggala yang dilaksanakan di Gedung Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala pada Kamis 4 Maret 2021. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Muzakir Ladoali mengatakan kegiatan ini sebagai awal pencanangan vaksinasi COVID-19 pada pejabat pelayanan publik Kabupaten Donggala. Hal ini dilakukan sesuai dasar pelaksanaan vaksinasi diantaranya yaitu Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK0202-4-423-2021 tanggal 18 Februari 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dan Putusan Bupati Donggala Nomor 188.45-038-Dinkes tanggal 13 Januari 2021 tentang vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Muzakir Ladoali mengatakan vaksinasi COVID-19. Karena vaksinasi ini aman dan halal. Oleh karena itu pada hari ini pencanangan sengaja dibuat di dalam rangka memberikan imkasi kepada masyarakat penerbangan vaksinasi kegiatan. Dan hari ini tanggal 4, hari Rabu tanggal 4 2021 dilakukan secara serentak di kabupaten dan sendiri kecamatan. Kecuali kecamatan Penimani masih tertunda dan kecamatan Balai Sertan juga masih tertunda oleh karena alasan sumber daya yang boleh dilakukan vaksinasi di dalam kejahatan. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi pada kelompok sasaran pelayanan publik dilaksanakan serentak baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan sekabupaten Donggala. Dan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua tersebut pada dosis pertama dilakukan selama bulan Maret dengan jumlah sasaran 1.347 orang. Lanjut, ia mengatakan bahwa program vaksinasi tidak bertujuan untuk membuat seseorang menjadi kebal dan terbebas total dari COVID-19. Dan juga vaksinasi juga tidak serta-merta menggantikan implementasi protokol kesehatan. Untuk itu, pelaksanaan vaksinasi harus memenuhi disiplin penerapan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan melanjutkan budaya 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Basurudin Suat TV News melaporkan.